Hal paling spiritual apa yang Mbak Fena pernah alami dalam hidup? Ya itu ya, hal spiritual itu menurut aku pada saat aku bisa memaknai bahwa Dulu aku pikir, oh kalau gue cantik gue gak mungkin bercerai lah Gue udah istilahnya total ini sama suami gitu, gak mungkin lah gue cerai Tapi ternyata kalau Allah bilang, yaudah jadinya sampai segitu aja Dan aku tipe orang dulu yang terlalu cinta mati, tapi melebihi cinta kepada Allah Itu yang salah banget, makanya Allah ambil Termasuk waktu itu anak-anak diambil dulu sementara, tidak dalam lingkungan aku Apa yang aku lakukan, ya kayak orang gila tadi Tapi untungnya aku ada mamah yang selalu jadi pengingat aku, reminder Bahwa ya kalau memang kamu sudah di titik ini, kamu harus berpikir kamu mau ngapain Bukan kenapa, mau apa Karena kalau pikir kenapa, gue nangis bau baik Eh kenapa gue udah begini, gue udah salsa, badan gue kayaknya gak jelek Tapi kenapa masih begini, itu karena menyesali nasib Ada situlah mamah berperan Mamah tidak pernah mendidik kamu jadi orang yang cengeng, jadi orang yang meratapi nasib Apalagi kamu mau bunuh diri, waktu itu kan bawahnya hee, karena ngerasa gak bisa menerima kenyataan Tapi di titik ini aku sekarang, spiritual aku ngerasa aku tuh makin deket sama Allah Dengan kejadian, aku sempat dijauhin sama Fera, sama Atala untuk sementara Kemudian sekarang mereka balik lagi dengan caranya Allah Yaitu aku harus memuliakan anak yang pada saat itu memerlukan pertolongan aku Dan ke depan, karena Tani Ani kan masih jauh ke jalan Itu yang selalu jadi obsesi aku Ya aku merasa bangga gitu Aku bisa terpilih sama Allah membesarkan Fania Karena kalau bukan dari Fania, mungkin aku udah gak tau gila kali dari kemarin Karena kan kosong, dan gak pernah siap jauh dari anak Itu yang gak pernah ada dalam otak aku selama aku hidup Karena aku pikir aku orangnya kan well planning Ah kalau gue baik, gak mungkin lah gue dijahati Ternyata hidup gak seperti itu Lu baik, belum tentu lu hasilnya baik Apalagi jadi orang jahat Jadi orang jahat apalagi kan gitu Lu baik aja belum tentu hasilnya baik Jadi disitu aku banyak banget belajar Banyak fokus terhadap diri sendiri Dan aku tidak lagi mengukur bahwa Oh kalau gue pakai tas ini berarti gue sukses Jadi semakin aku banyak menolong orang Termasuk aku kemarin memilih suami ya Orang banyak yang bilang Kenapa Feri? Kan dia sakit gini gini beritanya ini Tapi aku kembali lagi kepada saat aku memuliakan Fania Kenapa aku memilih Feri? Karena aku yakin Feri bisa menjadi imam yang baik membuat aku jauh lebih deket Karena menikah itu ibadah Kalau aku punya suami yang bisa jadi imam Insya Allah aku tidak lagi yang namanya kejar dunia Tapi kita sama-sama menikah ini untuk istiqomah di jalan Allah Jadi cari teman ibadah Bukan cari teman untuk kaya Kaya itu akan datang Kaya itu akan datang Tapi bukan ukuran orang kaya yang gimana ya Buat aku kaya ya Anakku Feri sama Atala bisa mandiri Nggak ngerepotin aku Aku juga selamat dunia akhirat Ya itulah buat aku Bless banget saat-saat ini Dan memang setuju banget sih bahwa setiap Kalau tadi mama dari Mbak Fena bilang bahwa Ya jangan tanya kenapa, kenapa, kenapa Karena kalau di hidup ini kita selalu bertanya dan bertanya dan bertanya Nggak semua pertanyaan itu ada jawabannya Dan seringkali kita nggak perlu tahu juga jawabannya Tapi bagaimanapun juga walaupun kita nggak punya jawaban Kita tetap punya pilihan Pilihan untuk maju Pilihan untuk move on Pilihan untuk tetap melakukan yang baik Dan pilihan itulah yang nantinya akan membawa kita Ke hal-hal yang lebih baik lagi di dalam masa depan kita Ya selamat lah Yang penting kita kan selamat ya Selamat di dunia Ya insya Allah selamat di akhirat Berbicara tentang pilihan Apa pilihan tersulit Yang pernah Mbak Fena hadapi Pilihan tersulit itu bukan malah milih jodoh Waktu Feri ya Karena Feri itu aku memilih Hanya gara-gara sesimpel Aku bilang Pertama dia kan purpose aku tolak Aku marahin Karena pertama aku ngeliat Dia terlalu cepat menyatakan Kedua dia lebih muda Tapi pada saat setelah aku tolak Dua hari kemudian Aku tes dia Bisa jadi imam nggak pada saat sholat Baktu sholat maghrib Cuma tiga rokaat Which is nggak sampai sepuluh menit Pada saat dia touch with-nya bagus Itulah mungkin jawaban setiap doaku Selama sembilan tahun jomblo Bahwa kayaknya dia Itu kan keyakinan dari Allah Bisa jatuh cinta sama orang kan Orang kan karena Allah Sementara sembilan tahun Dijodohi nama A, B, C, D, E Aku pernah bergeming Karena nggak ada feel Karena nggak ada keyakinan Tapi di saat dia bisa jadi imam Dan dia selesai Waktu itu dia balik ke aku Aku bisa salim Which is aku nggak pernah salim Sama orang gitu ya Sembilan tahun Mau dia pejabat Mau dia siapa Aku nggak bergeming Ya aku yakin bahwa dia pilihan dari Allah Nah kalau ditanya Pilihan tersulit Pada saat Waktu aku Memutuskan ya Waktu Habis ditalak itu Aku memikirkan Kalau aku Pertahankan Waduh Kayaknya sebagai perempuan Kok nggak ada pride ya Karena sudah diselesaikan Tapi sebagai ibu Rasanya pengen lanjut Karena seorang ibu Demi anak kan Kalau perlu harga diri Nggak usah ada deh Yang penting anak gue jangan broken home Itu paling sulit Sulit banget Karena buat aku Aku ada trauma kan Di waktu kecil Padahal mamaku Mempertahankan sampai 20 tahun Dan aku mempertahankan Sampai 17 tahun Tapi Jangan lupa Kita pun punya Hak asasi kita Bahwa kita perempuan Dan di agamaku Kalau memang sudah ditalak Buat aku ya Berarti dia sudah tidak Ingin melanjutkan Meskipun di hati kecilku Anak-anak saya gimana Tapi yakinlah Ini adalah sudah final Dan kamu sadarlah Bahwa sebagai perempuan Yang kamu bisa hargai Adalah dirimu sendiri Jadi kalau kamu Tidak punya harga diri Anak itu kan Dilindungi Allah Kenapa lu sibuk Lu mau jadi hero Iya Karena kan berkorban Demi anak Itu kan salah pemikiran Jadi itu memang Perang batin yang Buat aku luar biasa Karena terlalu cinta Sama anak Dan kesimpulannya Tidak boleh terlalu cinta Sama makhluk Kamu boleh terlalu cinta Hanya kepada sang pencipta Jadi banyak banget Apa ya Pengalaman aku Dari kecil Sampai saat ini Mendewasakan aku Tentang Apa sih tujuan lo hidup Ternyata tujuan hidup Hanya Allah ingin Pada saat kamu Saya Lihat ada di dunia Kamu berbuat apa aja Dan kamu Kalau susah Deketnya ke siapa Mintanya ke siapa Dan kalau senang Juga mintanya ke siapa Fokus aja Nah Jadi pengalaman semua Yang aku ceritain Ternyata memang Paling enak Kalau hanya nanya Sama Allah Baik soal jodoh Soal anak Dan sekarang Aku gak pernah lagi Ngerasa Oh anakku kok gak pernah Ya nelpon aku Hanya tinggal bilang Ya Allah Aku kangen deh Sama Feral Ahmad Eh gak lama kemudian Mama yuk jalan-jalan Sesimpel itu Tapi perjalanan Untuk kita ngerti Muter-muter dulu Karena biasa Kita manusia ego kan Iya Oh kalau anak-anak gue Semua Anak gue gak boleh Kemana-mana Anak punya gue Kata siapa Anak punya lo Anak itu Kepunyaan Allah Nah Memang Memaknai semua Peristiwa itu Memang aku harus Ditempah dulu Sampai Misalnya sekarang Aku Alhamdulillah ya Mau jadi apa aja Aku bangga Gak jadi deper Aku juga bangga Kalaupun nanti Aku kembali lagi Di 2024 Karena ada banyak banget PR yang buat aku Ya kalau memang ada Jalannya Kenapa gak aku berjuang Yang penting untuk masyarakat Bukan untuk memperkaya diri Atau mungkin karena Pengen gila jawatan Karena aku udah ngalamin Gak jadi Gak jadi pejabat Aku survive Dan aku happy Apapun profesi Dan bisa menyuarakan Suara wanita juga Iya kan Platform ada banyak Di tempat itu Harus jadi DPR Kita bisa memperjuangkan Melalui Youtube juga Kayak Mary kan Bisa memotivasi orang Orang gak jadi useless Gak jadi loser Itu 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih